Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Kembali lagi pada pelajaran tematik Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 2 pembelajaran Buku siswa tema 3 halaman 73-80 hari Rabu 7 Oktober 2020 Materinya yang pertama menjawab pertanyaan sesuai isi bacaan Dua kesetaraan nilai uang Tiga gerakan tarian menanam jagung Sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmala dulu bersama Bismillahirrahmanirrahim Perhatikan teks bacaan berikut Kalian bisa menemukan teks ini pada buku siswa halaman 73 Pasar Kelas Hari ini kelas Siti mengadakan acara pasar kelas Meja kelas ditata berjajar untuk mematian barang dagangan Siswa membawa berbagai jenis barang dagangan Edo menjual es lilin Lani menjual aneka keripik Dayu menjual mie goreng Ayu menjual pisang goreng Ada beberapa siswa yang menjual alat tulis Suasana kelas menjadi semarak Siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangan Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menghibur temannya Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli Siswa belajar melakukan jual beli dengan jujur Sekarang mari kita jawab pertanyaannya Yang pertama Siswa yang menjual barang disebut Penjual Dua Siswa yang membeli barang disebut Pembeli Tiga Di pasar kelas siswa saling bertemu dan melakukan jual beli barang Empat Siswa membeli barang menggunakan Uang Lima Sebutkan barang-barang yang dijual di pasar kelas Banyak ya Makanan, minuman, alat tulis Enam Beberapa siswa menampilkan Tarian untuk memeriahkan kegiatan pasar kelas Nah, sekarang mari perhatikan harga barang berikut Pisang goreng dihargai 500 rupiah Es teh dihargai 1000 rupiah Es jeruk dihargai 2000 rupiah Dan buku dihargai 3000 rupiah Sebelum memasangkan, mari kita lihat kesetaraan nilai uangnya dulu Dua keping 500 rupiah Itu sama dengan uang berapa ya anak-anak? Seribu Satu lembar seribuan dan satu lembar dua ribuan? Sama dengan 3000 Dua lembar seribuan? Sama dengan? Berapa? 2000 Dua keping 200 rupiah dan satu keping 100 rupiah? Sama dengan? 500 Sekarang mari kita pasangkan Pisang goreng harganya 500 Jadi dia dipasangkan dengan uang yang bernilai dua keping 200an ditambah satu keping 100an Es jeruk harganya 2000 Dia dipasangkan dengan dua lembar seribuan Es teh harganya 1000 Jadi dia dipasangkan dengan dua keping 500an Sedangkan buku harganya 3000 Jadi dia dipasangkan dengan satu lembar seribuan dan satu lembar dua ribuan Mudah kan anak-anak? Semoga kalian paham ya Selanjutnya kegiatan pasar kelas dimeriakan dengan tarian oleh siswa Beberapa siswa menari menanam jagung? Mari kita belajar gerakan tarian menanam jagung Kalian bisa melihatnya di buku siswa halaman 79 sampai halaman 80 Gerakan yang pertama Ketika masuk panggung Tangan digoyangkan ke arah kanan dan kiri Kaki jalan di tempat Gerakan kedua Tangan menekuk ke depan Seperti gerakan mengajak Gerakan yang ketiga Gerakan menanam Kedua tangan menyamping Lutut ditekuk Pandangan ke telapak tangan Gerakan keempat Tangan menyilang ke dada Lutut ditekuk Gerakan kelima Gerakan mengambil cangkul Tangan kanan dibak Di depan bawah Tangan kiri dan kaki menyilang Dilakukan secara bergantian Gerakan keenam Gerakan menjangkul Gerakan menjangkul Lutut sedikit ditekuk Gerakan ketujuh Tangan kanan dipinggang Tangan kiri ke samping kepala Gerakan kaki jalan di tempat Sedangkan gerakan yang terakhir Kedua tangan diayun sambil berputar Gerakan kaki jalan di tempat sambil berputar Kalian bisa coba di rumah ya Nah tadi kita sudah belajar tentang apa saja Yang pertama kita menjawab pertanyaan sesuai isi bacaan pasar kelas Yang kedua kita belajar tentang kesetaraan nilai uang Dan yang ketiga kita tadi sudah belajar tentang gerakan menanam jagung Sekarang masuk ke evaluasi tema 3 sub tema 2 pembelajaran 6 Rabu 7 Oktober 2020 Jangan lupa tulis soal di buku kalian ya Lalu kirim foto jawabannya kepada bapak ibu guru Soal yang pertama Pada kegiatan pasar kelas terjadi transaksi titik-titik barang Dua uang dua keping lima ratusan setara dengan titik-titik lembar seribuan Soal yang ketiga Pada kegiatan pasar kelas anak-anak menampilkan tarian Tarian apa yang tadi ditampilkan ya Yang tadi kalian sudah belajar gerakannya Pada soal yang keempat Gerakan awal pada tarian menanam jagung Tangan digerakan atau digoyangkan ke arah mana pada gerakan menanam jagung Nah selamat mengerjakan Semoga hasilnya memuaskan Nah sampai disini dulu pembelajaran kita hari ini Jangan lupa tetap solat lima waktunya lengkap Tetap membantu orang tua Murojah dan hafalannya tetap dilaksanakan di rumah Dan tetap berperilaku hidup bersih dan sehat Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama Alhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih Bu Guru Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati